Welcome to my party, we're just getting started, a life is a dream or a night mere scarring, hand me a drink Momen Raja Nainggolan murka saat Bayangkara VS Timnas Indonesia U20 viral di media sosial Timnas Indonesia U20 beruji coba dengan Bayangkara FC Didi Stadion Madia, Jakarta Pusat, Sabtu, tanggal 13 Januari tahun 2024 Melawan tim yang diperkuat Raja Nainggolan, uji coba ini dilakukan guna persiapan jelang ajang persiapan untuk kualifikasi Piala Asia U20 2025 dan Piala AFF U19 2024 Kualifikasi dan Piala Asia U20 2025 akan menjadi jalur untuk wakil Asia yang ingin lolos ke Piala Dunia U20 2025 di Chile Sebelumnya, tim berjulukan Garuda Asia itu menjalani training camp di Aspire Academy, Qatar, selama sekitar sepekan pada Desember tahun 2023 Dalam pertandingan yang berlangsung 3 babak atau 3x40 menit itu, Timnas Indonesia U20 unggul lewat gol Kadek Arel Kemudian Bayangkara FC berhasil membalas dengan 2 gol Mathias Mier Gol kedua Mier tercipta berkat asis Raja Nainggolan Laga yang dimenangkan oleh Bayangkara FC dengan skor 21 ini, terdapat momen yang cukup menarik Dimana Raja Nainggolan tertangkap kamera dengan raut wajah yang emosi, usai pertandingan video Raja Nainggolan marah-marah di sela-sela pertandingan Bayangkara FC VS Timnas Indonesia U20 lantas viral di media sosial Dalam video singkat tersebut tampak Raja Nainggolan kesal dengan seseorang yang memberikan instruksi kepadanya Raja yang emosi coba ditenangkan oleh asisten pelatih Bayangkara FC Agus Sugeng Rianto Raja kemudian menghampiri pelatih Bayangkara FC Mario Gomez dan keduanya pun tampak berbincang So I'm taking six shots till I'm feeling okay I think I'm going crazy Don't think I get on state So I'm taking six shots, all straight to the face I'll take you six shots, are you coming with me? Welcome to my party, we're just getting started A life is a dream or a nightmare scarring Hand me a drink cause I think I'm going all-in Tak hanya itu, terdapat video viral lainnya yang merekam momen ketika Raja Nainggolan berlagak bak pelatih Bayangkara FC. Dalam video tersebut Raja tampak memberikan arahan taktik kepada rekan-rekannya dengan berbicara sambil menunjuk-nunjuk ke arah papan tulis. Melihat situasi ini, ternyata Mario Gomez tak terkejut sama sekali. Pelatih asal Argentina itu mengatakan bahwa Raja Nainggolan memang tipe pemain yang ikut mengingatkan teman-temannya. Untuk itu, pelatih berusia 66 tahun tersebut tak terkejut saat Nainggolan ikut memberikan arahan kepada rekan-rekannya. Raja Nainggolan adalah tipikal pemain yang ingin rekan-rekannya untuk latihan dan bermain dengan baik karena para pemain tidak sering bermain, ujar Mario Gomez kepada awak media. Lebih lanjut, Gomez pun memuji Nainggolan yang tampil bagus bersama tim. Apalagi ia juga bermain selama 80 menit bersama tim. Menurutnya ini perkembangan yang bagus dan Gomez memastikan Nainggolan sudah dalam kondisi terbaiknya. Hari ini dia bermain 80 menit, dan dia tampil mengesankan, progres hari ini adalah agar dirinya bisa fit 100%, kata Mario Gomez. Di sisi lain, pelatih Bayangkara FC Mario Gomez menilai uji coba kali ini merupakan pertandingan yang sangat baik sebagai persiapan menuju pertandingan lanjutan Liga 1 musim ini. Timnas U20 pemain dengan kemampuan yang baik dan cepat. Jadi ini sangat penting bagi kami dalam pramusim serta merupakan momen yang tepat, ucap Gomez dikutip dari antara. Momen Raja Nainggolan Murka Jadi itulah momen Raja Nainggolan Murka saat Bayangkara VS Timnas Indonesia U20 viral. Di media sosial.